Intro Japikir Sinaga, panggilannya Pikir Pemuda tamatan SMP ini merupakan anak laki-laki satu-satunya di keluarganya Sehari-hari, dia bekerja membantu orang tuanya di sawah dan tempat penggilingan padi Di usianya yang sudah 21 tahun, mestinya Pikir sudah nikah dan berkeluarga seperti teman-temannya yang lain Ayahnya, Jainar Ardo Sinaga, sering bertanya Hei Pikir, sampai kapan kau mau membujang? Mungkin itu sindiran dari ayahnya kepadanya Keluarganya tahu Japikir sebenarnya sudah punya pacar Namanya Senti Butar-Butar Mereka sudah lama pacaran, malah sudah intim sekali Mereka sudah dua kali melakukan hubungan seks di luar nikah Sebenarnya Japikir ingin menikahi Senti Tapi keluarga Sinaga habis-habisan menentang Mereka nggak suka Senti Mungkin karena sifatnya yang kelihatan lebih bebas dibanding gadis-gadis kampung lainnya Pikir sempat merantau ke kota untuk cari kerja Tiga bulan dia di kota dan waktu itu hubungannya dengan Senti bubar karena jarak yang jauh mereka juga nggak pernah komunikasi lagi Tapi ternyata hidup di kota nggak gampang Mendapatkan pekerjaan nggak semudah yang dia pikirkan Apa boleh buat akhirnya Japikir balik lagi ke kampung Setiba di kampung, teman-temannya menyambut Mereka ngumpul, saling melepas kangen Mulailah mereka ngobrol dan ngegosip Eh, apa saja kejadian di kampung selama aku pergi? Tanya si pikir Teman-temannya langsung cerita tentang Senti Butar-Butar Mantan kau si Senti itu Sekarang jadi omongan orang sekampung Tiap hari pergi sama laki-laki ganti-ganti terus Katanya dia bisa dipakai Japikir terkejut Tapi dia diam saja Senti bukan pacarnya lagi Hubungan mereka sudah putus Terserah si Senti mau jungkir balik Itu bukan urusannya Lagi pula pikir sekarang harus fokus Sebentar lagi dia akan nikah Akan berumah tangga Ayahnya Jainar Ardo Sinaga Sudah menjodohkannya dengan seorang gadis Namanya Perpe Lumban Raja Gadis Manis dan Kalem Lamarannya pun sudah diterima sang gadis Buat dia pikir Senti Butar-Butar Sudah jadi masa lalu Tapi bagaimana dengan Senti? Sudahkah dia benar-benar melupakan mantannya si pikir? Buat Senti ternyata gak segampang itu Meskipun mereka sudah putus Tapi waktu mendengar desas-desus si pikir akan kawin dengan Perpe Lumban Raja Senti jadi panas, cemburu, marah Semua perasaan campur aduk jadi satu Senti merasa dicampakkan begitu saja Senti butar-butar kalau marah gak bakalan diam Dia akan terus terang menunjukkan kemarahannya Sebab itu suatu hari dia putuskan mendatangi kedai tuak langganan si Japikir Pasti pemuda itu ada di sana menenggak tuak sambil bernyanyi dan main gitar Di kedai tuak, di tengah para pengunjung Tanpa malu-malu Senti menghampiri Japikir dan menghardiknya Hei pikir, seenaknya saja kau mau kawin sama si Perpe Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan hubungan kita selama ini? Japikir malu, juga marah, dibentak dan dipermalukan di depan orang-orang di kedai tuak Pengunjung lain senyum-senyum dan tertawa menonton drama yang disajikan gratis depan mereka Si pikir segera mengajak Senti yang marah-marah keluar dari kedai tuak Kau jangan bikin aku malu Kita sudah putus, kenapa kau marah aku mau kawin sama si Perpe Tapi Senti tetap gak terima Dia memaki-maki pikir menumpahkan semua amarahnya Dengan kasar dia tarik kerah baju si pikir Japikir merah padam Dia ingin menghajar perempuan itu Tapi dia menahan diri karena orang-orang menonton pertengkaran mereka Japikir menyabarkan diri dan berusaha membujuk Senti Tenanglah, begini saja Nanti aku jemput kau di rumahmu Kita akan bicarakan hubungan kita ini Kemarahan Senti meredah, dia setuju Untuk sementara Japikir dan Senti berdamai dan pulang ke rumah masing-masing Setiba di rumah, Japikir lebih banyak diam dan wajahnya murung Ayahnya Jainar heran Kenapa kau? Tanyanya pada anaknya Si pikir pun cerita Senti telah memaki-makinya di depan orang Wah, si ayah kontan marah Berani-beraninya perempuan itu mempermalukan anaknya di depan umum Mempermalukan si pikir juga berarti mempermalukan dirinya Mempermalukan keluarga besar si naga Ini tidak bisa dibiarkan Tegas sang ayah Bagaimana kalau kau nanti nikah dengan si perpe Dan perempuan itu terus-terusan memaki dan mengganggu rumah tanggamu Apa kata orang sekampung? Bisa-bisa kita jadi bahan tertawaan orang Jainar Ardo Sinaga berpikir sejenak Lalu dia memanggil menantunya Kamaruddin dan Tinus abangnya si perpe Sekarang di rumah Sinaga sudah berkumpul empat orang laki-laki Jainar Ardo Sinaga, Japikir Sinaga, Kamaruddin Gultom, dan Tinus Lumban Raja Mereka akan menyusun rencana untuk membungkam Senti butar-butar selamanya Kamis subuh 4 Mei 1972 Japikir datang menjemput Senti di kampung Pardamean Dia bilang ke Senti alasan dia datang subuh Karena gak mau ketahuan orang tuanya menemui Senti Si pikir mengajak Senti bicara tentang hubungan mereka di kebun Kelapa Sawit Supaya lebih tenang dan leluasa Begitu alasannya Senti setuju Dia gak tahu Di kejauhan Kamaruddin dan Tinus mengikuti mereka ke kebun Kelapa Sawit Setiba di kebun Kelapa Sawit, Japikir mulai berkata Sebenarnya aku masih cinta kau Senti Tapi orang tuaku tidak setuju Mereka memaksaku kawin sama si perpe Mendengar pengakuan Japikir, Senti ikut sedih Dia masih cinta dengan Japikir Dia ingin nikah dengan pemuda itu Tapi bagaimana caranya? Daripada aku tidak bisa nikah denganmu Lebih baik aku mati saja Kata Japikir dengan kesedihan yang dibuat-buat Atau mungkin lebih baik kita mati bersama Supaya kita bisa bersama selamanya Kata Japikir lagi Mendengar perkataan Japikir yang emosional itu Perasaan Senti teraduk-aduk Sebenarnya dia juga merasa hidupnya selama ini gak berarti tanpa Japikir Mungkin lebih baik dia mati saja dengan kekasihnya itu Ia bang, aku setuju kita mati bersama Ia bang, aku setuju kita mati bersama Jawab Senti Keduanya saling berpandangan Siapa yang harus mati duluan? Senti butar-butar yang sudah sangat sedih dan putus asa segera berkata Biar aku yang mati duluan bang Japikir tidak menunggu lama Dia segera mengambil pelepah kelapa sawit dan menghantamkannya ke kepala Senti Senti jatuh dan terkapar di tanah Segera saja Kamarudin dan Tinus muncul dari persembunyian mereka Membantu menyelesaikan tugas Japikir Mereka melepas kutang Senti dan menyumpalkannya ke mulut perempuan itu Hingga mereka yakin Senti berhenti bernafas Tugas pertama beres Kini mereka harus melakukan tugas kedua Tugas yang tak kalah pentingnya Yang sudah diwanti-wanti oleh Jainar Ardo Sinaga Sesuai perintah Jainar Ketiga pria itu mengeluarkan pisau yang mereka bawa Kemudian mereka mulai menyembelih tubuh Senti Dan mengambil bagian-bagian tubuh tertentu Yang sebelumnya sudah ditetapkan Jainar Yaitu telinga, mata, lidah, payudara, otak, jantung, hati Dan rahim Mereka kemudian membungkus potongan-potongan organ tubuh Senti itu Dan pulang ke rumah Di rumah Jainar sudah menunggu Dia menerima potongan-potongan organ itu dan membawanya ke dapur Tak lama kemudian Jainar sudah sibuk mencincang organ-organ itu Lalu dia melangsungkan upacara singkat dan menyuguhkan organ cincang itu Ayo makanlah perintahnya pada Japikir, Tinus, dan Kamarudin Keempat pria itu pun menyantap potongan organ itu Beberapa waktu kemudian Jasad Senti ditemukan penduduk kampung di kebun Kelapa Sawit Jasadnya tersayat-sayat dan dimutilasi di bagian-bagian tertentu Penduduk pematang siantar dan sekitarnya geger Baru kali ini terjadi pembunuhan mengerikan dan sadis di daerah mereka Laporan penduduk dan investigasi polisi mengarah pada Japikir Sebab dia mantan pacar Senti dan orang-orang pernah melihat dia ribut dengan Senti Saat diinterogasi polisi, Japikir pun mengakui perbuatannya dan ketiga pria lainnya Polisi segera meringkus keempat pelaku pembunuhan Senti Polisi juga menemukan sisa-sisa potongan organ tubuh Senti di dapur rumah Jainar dan Japikir Sinaga Di persidangan menurut majelis hakim yang dipimpin Pipin Purba Para pembantai tidak menunjukkan penyesalan Mereka mengakui perbuatannya dengan rasa bangga Keempat pelaku yaitu Japikir Sinaga, Jainar Ardo Sinaga, Tinus Lumban Raja, dan Kamarudin Gultom Dijatuhi hukuman mati Tapi kemudian hukuman mati diganti jadi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan tinggi medan dan mahkamah agung Keempat terpidana itu mencoba mengajukan grasi kepada Presiden Soeharto tapi ditolak Sejak Japikir dan ayahnya dipenjara, ibunya dan adik-adik perempuannya kocar kacir Karena malu pada masyarakat, mereka terpaksa pindah dan masuk ke pedalaman di kampung Sungai Netek Membuka sawah terpencil di tengah hutan Sebenarnya, mengapa para pembantai memakan tubuh korbannya? Guys, kabarnya Jainar Ardo Sinaga adalah penganut ilmu hitam Menurut keyakinannya, memakan tubuh korban berguna untuk kesehatan Selain itu, dan ini yang terutama, menurut Jainar bahwa kejahatan dapat tertutupi jika pelaku memakan tubuh korbannya Terbukti keyakinan Jainar meleset, sebab meskipun mereka telah menyantap tubuh korban, polisi tetap bisa membongkar aksi kejahatan mereka Kasus pembunuhan yang diikuti kanibalisme yang dilakukan Japikir CS ini merupakan kasus pertama yang pernah terdengar di masa Orde Baru Kemudian, sekitar 30 tahun kemudian, tepatnya tahun 2003, muncul kasus kanibalisme yang dilakukan Sumanto asal Jawa Tengah Yang jadi pemberitaan di mana-mana Mungkin kalian sudah sering dengar kasus Sumanto ini Bedanya, Sumanto memakan daging mayat yang digalinya di kuburan Dia tidak pernah dengan sengaja membunuh orang dan mengkonsumsi dagingnya Meski ada kabar yang mengatakan Sumanto melakukan kanibalisme karena menganut ilmu hitam Alasan sebenarnya karena kemiskinan Dia ingin banget makan daging tapi gak punya uang untuk membeli daging Sehingga kemudian memilih memakan daging mayat yang menurutnya lezat Sumanto juga didiagnosa menderita gangguan jiwa Dia hanya dihukum 5 tahun penjara Sedangkan Japikir CS normal tidak memiliki gangguan jiwa Mereka melakukan tindakan yang lebih keji Membunuh orang dan memakan organ korbannya tersebut Dan alasan mengkonsumsi korbannya adalah karena keyakinan ilmu hitam Yang dianut salah seorang pelaku dan otak pembunuhan dan kanibalisasi Yaitu Jainar Ardo Sinaga, ayah kandung Japikir Sinaga Oke guys, begitulah sedikit cerita kanibal-kanibal dari tanah air Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain